FANTIME WITH ME Alkisah ada seekor kancil yang hidup di pinggir hutan bersama kerbau, jerapah, dan gajah Meskipun berbadan kecil, kancil dikenal sebagai hewan yang amat cerdik Suatu hari, seekor kancil yang cerdik itu merasa lapar karena belum makan sejak pagi Ia berjalan menyusuri pinggir sungai sambil mencari buah-buahan untuk dimakan Tiba-tiba langkah kakinya terhenti ketika melihat pohon rambutan di seberang sungai yang berbuah sangat lebat Wow, lebat sekali buah rambutan itu, aku ingin makan buah rambutan, si kancil berkata pada dirinya sendiri Tetapi si kancil kebingungan karena harus menyeberangi sungai yang airnya mengalir cukup deras untuk mendapatkan buah rambutan Tiba-tiba terdengar suara dari pinggir sungai Ah, hai kancil lagi apa kau? Kali ini kami tidak akan melepaskanmu, teriak seekor buaya paling besar yang sedang lapar Si kancil tidak menyangka bahwa ia sudah dikepung oleh sembilan ekor buaya yang sedang lapar di pinggir sungai Si kancil tidak memperhatikan keberadaan buaya-buaya tersebut karena sibuk mencari cara agar bisa menyeberangi sungai untuk makan buah rambutan Tunggu dulu, aku sengaja kesini karena ingin menyampaikan urangan dari raja hutan Raja hutan akan menggelar pesta dengan hidangan yang sangat enak Kalian bisa makan sepuasnya, kata si kancil kepada buaya-buaya tersebut Ah, kau pasti hendak membohongi kami, kami tidak percaya, jawab si buaya Aku sungguh-sungguh Raja hutan bahkan menyuruhku untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sekitar sungai ini Kata si kancil berusaha meyakinkan buaya-buaya yang sedang lapar itu Meski sempat ragu, buaya-buaya yang sedang lapar itu menuruti permintaan si kancil Daripada memakan kancil yang dagingnya hanya sedikit dan harus berbagi dengan yang lain Buaya yang paling besar menuruti perintah si kancil untuk berbaris Delapan buaya yang lain mengikuti buaya yang paling besar dengan berbaris berjejer di atas sungai Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Kancil menghitung satu persatu buaya sambil melompat di atas bunggung buaya Setibanya di seberang sungai, si kancil lari sekencang-kencangnya Untuk segera memancat pohon rambutan yang memang sedang berbuah sangat lebat Akhirnya, si kancil berhasil memakan buah rambutan yang sudah masak di pohon Hikmah dari cerita ini adalah Meskipun sedang mengalami kesulitan dalam hidup Kita harus berpikir untuk mencari jalan keluar dari kesulitan itu Bukan malah berputus asa Pasti ada jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk lepas dari kesulitan hidup Sampai jumpa lagi Pasti ada jalan keluar terbaik yang bisa dilakukan untuk lepas dari kesulitan hidup